Oke, bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semuanya Ini hari pertama kita ketemu Apa namanya, di matapulia sistem informasi keperawatan Kebetulan saya kemarin Diminta oleh Pak Rian Untuk mengajar matapulia Ini di, ini apa nama kampusnya, sorry Perawatan apa? Sebelumnya saya izinkan saya share screen dulu ya Supaya kita bisa langsung masuk Nanti sekaligus beberapa hal yang saya tanyakan Untuk teman-teman Udah muncul belum? Udah Oke Nama saya Ahmad Pandu Wijaya Teman-teman bisa panggil saya Pandu saja cukup Kebetulan saya dari daerah Saya S1 di Semarang Kemudian S2 Magister Ilmu Komputer juga di Semarang Saya saat ini sedang aktif mengajar di BRI Institute Itu kalau teman-teman mau tahu lokasinya itu ada di Ragunan Dekat Ragunan Jalan arah-arah ke arah Ragunan Itu ada di BRI Institute Saya sudah satu tahun lebih Hampir dua tahun ini bergabung di BRI Institute Kebetulan saya juga dosen sistem informasi Makanya di kesempatan kali ini Pak Rian mempercayakan mata kuliah ini kepada saya Nah ini disitu ada Whatsapp saya Nomornya silahkan dicatat Kemudian email saya Nanti kalau misalnya Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan terkait tugas Tugas perkuliahan maupun tugas-tugas akhir Bisa nanti kontak di Whatsapp ataupun email Ada pun nanti kalau misalnya memang di perkuliahan Di tengah-tengah perkuliahan ataupun di akhir perkuliahan Dibutuhkan tatap muka ataupun tanda tangan itu pilihan terakhir Tapi kalau memang harus dilakukan itu tadi Saya setiap hari stay ada di BRI Institute Home base saya disitu Tapi mudah-mudahan dengan perkuliahan online ini Apapun nanti apapun tugas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Mudah-mudahan bisa diselesaikan secara online juga Itu sekilas tentang saya Terus perkuliahan ini akan saya record Supaya nantinya kalau kita semua ada tugas Ataupun teman-teman ada tugas Misalnya contoh untuk risa materi Ataupun saya minta beberapa hal yang harus teman-teman narasikan Teman-teman bisa lihat record yang sudah saya lakukan Jadi saya sengaja nih disini untuk perkuliahan online Di masa sekarang ini transisi Saya pun menyediakan channel untuk teman-teman nanti bisa visit ya Disitu isinya record setiap perkuliahan Nah memang kebiasaan saya setiap perkuliahan saya record Jadi nanti baik teman-teman dari PR Institute Ataupun dari teman-teman yang sekarang belajar dengan saya Dari Stikas Bisa nanti lihat video record ada di playlist nanti saya buatkan Khusus untuk mata kuliah sistem informasi keperawatan Nah itu saya supaya gini Maksud saya teman-teman terbantu untuk mereview materi Dan ketika mau ujian ataupun mau final exam nanti Di akhir teman-teman juga tidak merasa kesulitan dalam belajar Karena sebelumnya saya sampaikan dulu ciri khas saya mengajar Itu saya tidak terlalu banyak mungkin setiap slide Teksnya mungkin tidak terlalu banyak Makanya saya antisipasinya adalah saya record perkuliahan Supaya nanti teman-teman belajarnya tidak hanya di slide Ataupun apa namanya powerpoint yang teman-teman screenshot Tapi juga bisa belajar audio ataupun video yang sudah kita lewati Nah itu pun tidak menutup kemungkinan Dan nanti teman-teman bisa dapat slide setiap pertemuan yang saya ajarkan Kalau memang itu diperlukan Oke itu sekilas tentang saya Sekarang kita masuk ke teknis perkuliahan Karena memang hari ini adalah pertama Hari pertama saya mengajar di Stikers Dan sebenarnya saya juga belum terlalu banyak tahu ya Tentang sistem perkuliahan di Stikers Saya baru diberitahu Pak Rian kemarin sore Ternyata season 1 sudah Sudah diajarkan ya hari Rabu kemarin ya Perkenalan apa silabus ya Iya Pak Saya kira Saya kira pertemuan sistem informasi keperawatan itu setiap hari Sabtu Tapi ternyata bisa milih jadwal di hari lain Untuk perkuliahan itu Saya boleh tahu enggak sistem perkuliahannya bagaimana di Apa Di sini di kampus Random gitu enggak sih Pak Oh gitu Tergantung dosen gitu Pak Tergantung dosen gitu Soalnya ada waktu jam kosong nih Terus ada dosen memasuk tuh bisa gitu Oh gitu Iya Tapi terjadwal secara resminya memang hari Sabtu ya Iya Hari Sabtu kayaknya Pak Jadi misalnya saya tiba-tiba mau minta teman-teman Untuk attend kelas di hari Jumat atau apa Enggak masalah selama jadwalnya Enggak ini ya Enggak penting Kosong Ke siapa saya bisa minta informasi itu Atau ada ketua kelasnya di sini atau gimana Ke PA-nya biasanya Yang tadi Whatsapp ke saya itu Biasanya ke koordinator Pak Koordinator yang di kuliah Pak Ariyan Oke oke Jadi nanti Pak Ariyan yang akan informasi ke saya Jadwal available-nya teman-teman hari apa aja gitu Biasanya nanti PA nge-share Pak Semin atau minggunya itu Dia udah nge-share jadwal untuk satu minggu gitu Jadi saya minta ini dulu Minta jadwal ke teman-teman PA dulu Jadi teman-teman PA nge-share jadwal ke saya Baru saya lapor ke Pak Ariyan mau hari apa gitu Bisa kayak gitu Tunggak kayak misalnya Bapak misalnya Bisa yang wajarnya hari Jumat Itu Bapak koordinator ke Pak Ariyan dulu Nanti Pak Ariyan bisa Konfirmasi ke PA gitu Pak Biasanya Oke Pak Ariyan yang konfirmasi ke PA Oke oke siap Terus setiap perkuliahan Link zoom-nya dari Dari stikas Iya benar Pak Iya Pak Oke siap Karena memang Jujur agak berbeda Dengan saya yang ajar di PA institut Memang setiap kali saya yang ajar di PA institut Justru malah Link pribadi saya yang dipakai Karena untuk record Terus harus materi Share dan lain sebagainya Kan saya baru Istilahnya baru banget Di stikas Saya baru tahu juga Terus ada ini enggak teman-teman Ada sistem informasi akademik Apa yang harus saya penuhi Untuk upload materi Atau bagaimana Ada enggak Selama ini gimana Dosen kalau ngajar gimana Apakah saya harus upload materi Di siakatnya Di Kampus teman-teman Atau hanya share Biasa aja Biasanya di share aja Biasanya materinya Bisa di share ke si PEN pak Oh ada 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 si PEN ya Berarti enggak Ini ya Bukan-bukan pakai Sistem informasi akademik ya Saya cuma Share ke yang si PEN tadi ya Siapa tadi Yang Zahra ya Zahra Riska yang mana Ada enggak Saya pak Mana Saya Oke Oke Nanti kalau ada apa-apa Tolong saya Dikomunikasikan Dikasih tahu Karena memang Kadang beberapa kali Saya juga Suka Suka Kelewatan Atau lupa Enggak share materi Kalau memang teman-teman Perlu ya Saya diingatkan Oke Itu aja Sekilas Terima kasih Informasinya Nanti pokoknya Di tengah-tengah perkulian Ataupun sampai akhir Kalau ada Sesuatu yang dikira perlu Tolong ya Tolong disampaikan Jangan sungkan-sungkan Supaya saya bisa Banyak beradaptasi juga Bagi teman-teman Oke Ini sudah Sudah Ini memang satu kelas nih Sekian Sekian orang ini Dua kelas pak Dua kelas pak Dua kelas Oke Oke Dua kelas Oke Hari ini kita belajar Sistem informasi Keperawatan Sebelumnya Saya sendiri Belajar tentang Sistem informasi itu Secara Rinci Ataupun umum Itu terkait Sistem informasi Yang teknikal Jadi Benar-benar Orang-orang IT Yang belajar Sistem informasi Belajar Apa namanya Membangun sebuah sistem Tapi Kalau sudah Dikaitkan dengan Sistem informasi Keperawatan Sangat Banyak hal Yang menurut saya Baru Untuk dipelajari Ya Makanya Di sini Di dalam perkulian ini Perlu Keaktifan Teman-teman Keaktifan Kemandirian Teman-teman Dalam mencari Materi Ataupun Mencari literatur Bahkan Sampai dengan Apa namanya Contoh aplikasi Yang dipakai Karena memang Memang dari Background saya S1 sampai dengan S2 Saya tidak pernah Menyentuh Sama sekali Ranah kesehatan Artinya Ketika Berbicara tentang Sistem informasi Saya Ya Bisa Tapi Untuk ranah kesehatan Artinya Seperti orang 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 Yang baru Masuk ke dalam Industri kesehatan Nah Apa-apa saja Sistem informasi Yang Applied Sekarang ini Apa yang Dipakai Sekarang ini Di dalam Dunia kesehatan Itu nanti Mungkin Akan banyak Melibatkan Teman-teman Untuk lebih aktif Mungkin Teman-teman Sering Nantinya Juga akan Praktik Ke rumah sakit Ataupun Nantinya Juga akan Berkunjung Ke Fasilitas Kesehatan Nah itu Dari situ Setiap ada Temuan-temuan Yang terkait Dengan Penggunaan Teknologi Tolong Nantinya Selama perkulian ini Satu semester ini Dicatat baik-baik Misalnya Contoh Ada salah satu Dari kalian Ke rumah sakit Mana Yang terdekat Disinilah Kebayoran Dekat-dekat sini Saya tidak tahu Rumah sakit Mana Ketika ketemu Suatu Sistem informasi Keperawatan Tolong dicatat Itu sistem informasinya Fungsinya apa Untuk apa Terus cara kerjanya Bagaimana Artinya Itu membiasakan diri Teman-teman Untuk Mengenal Ataupun Melet teknologi Memang Memang Teman-teman Dituntut Untuk Belajar Untuk Benar-benar Faham Terkait dengan Teori yang Teman-teman Harus kuasai Terkait Keperawatan Tapi Sekarang ini Otomatis Dengan Kemajuan teknologi Otomatis Dengan Perkembangan teknologi Siapapun Dimanapun Apapun Bidangnya Mau gak mau Harus Ikut Harus ikut Tidak harus Menguasai Tapi minimal Mengetahui Sampai dengan Bisa Mengoperasionalkan Teknologi Ya Karena memang Nanti di materi ini Saya coba Apa Utarkan Sedikit Apa Perkembangan Teknologi Terus kemudian Apa Keterkaitannya Dengan Keperawatan Nah itu Nanti bisa Bisa Teman-teman Apa namanya Pahami Dan nanti Bisa di play lagi Kalau memang Diperlukan Nah Sebagai gambaran Aja Beberapa Beberapa Apa namanya Hari yang lalu Saya sempat Sempat juga Ke rumah sakit Artinya Memeriksakan Salah satu Kerabat saya Ketika masuk Ke rumah sakit Itu Dimulai Sejak Pendaftaran Sampai dengan Penanganan Terus sampai dengan Apa namanya Administrasi Semuanya terpusat Ya Mulai daftar Di awal Nomor Terus kemudian Apa namanya Registrasi Cari-cari Dokter Nah itu Kemarin saya menemukan Satu sistem yang Terpusat Sampai dengan akhir Nanti total berapa Tapi ada satu Yang belum saya temukan Disitu Apa Yaitu Sistem Keputusan Penanganan Atau Sistem Keputusan Perawatan Selama ini kan Di rumah sakit Sistem Informasinya Itu Hanya Sebetas Administrasi Terus Kemudian Operasional Ya Kalau Sistem Informasi Sampai pada Tahap Keputusan Penanganan Berarti Enggak Akan Ada Dokter Ataupun Enggak Ada Perawat Disitu Gunanya Ada Dokter Ataupun Gunanya Ada Perawat Kan Untuk Memutuskan Apa Tindakan Penanganan Untuk Pasien Tertentu Dengan Keadaan Tertentu Nah Akan Tetapi Teman Teman Sistem Informasi Ini Nantinya Akan Berfungsi Untuk Menyeberluaskan Atau Memperatakan Pelayanan Kesehatan Kenapa Sekarang Contoh Gini Gambarannya Simpel Kalau Dokter Ataupun Perawat Bekerja Di Rumah Sakit Mungkinkan Seorang Dokter Ataupun Seorang Perawat Sepada Saat Dinas Atau Memperjaga Tiba-tiba Dipanggil Untuk Tempat Lain Yang Sangat Jauh Dimanapun Itu Tapi Yang Jelas Tidak Bisa Dijangkau Dalam Waktu Yang Singkat Sementara Mereka Ditundut Untuk Standby Di Rumah Sakit Sedang Ada Pasien Ataupun Segala Penanganan Yang Sifatnya Darurat Ternyata Dengan Perkembangan Sistem Informasi Itu Masalah Tersebut Bisa Diatasi Sekarang Makanya Muncul Kalau Teman-teman Tahu Di Iklan TV Ada Alat Dokter Apalagi Ada Yang Tahu Nggak Aplikasi Aplikasi Yang Sifatnya Konsultasi Selain Alat Dokter Biasanya Di Iklan Ada Di Iklan TV Ataupun Kalau Teman-teman Suka Lihat Di Instagram Atau Di Facebook Terus Apalagi Kalau Sekarang Yang Lagi Happening Aplikasi Yang Untuk Call Covid Yang Untuk Punyanya DKI Juga Ada Punyanya Nasional Juga Ada Nah Itu Yang Hack Apa Apa Kalau Aplikasi Yang Kalau Mau Pergi 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 Keluar Gitu Kan Ada yang Ditanya Saya Mau Yang Hack Yang Hack Gitu Apa Sini Kalau Kalau Yang Ini Yang Mau Pergi Terus Harus Ngasih Tahu Rewind Kesehatan Dia Pergi Kemana Kalau Itu Sifatnya Adalah Tracking Itu Sifatnya Tracking Bukan Aplikasi Yang Memutuskan Perawatan Apa Yang Harus Dilakukan Atau Tindakan Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Itu Hanya Aplikasi Tracking Supaya Gini Pemerintah Ingin Kita Ini Dalam Kondisi COVID Punya Riwayat Yang Jelas Terkait Perjalanan Terkait Kondisi Kesehatan Terus Terkait Hal-hal Lain Yang Sifatnya Administratif Nah Makanya Disediakanlah Aplikasi Tracking Tersebut Supaya Ketika Terjadi Sesuatu Kepada Si Individu Ini Yang Menggunakan Aplikasi Misalnya Contoh Kalau Sekarang Yang Lagi Disorotkan COVID Kalau Memang Di salah Satu Titik Akhir Ataupun Di Pertengahan Perjalanan Yang Bersangkutan Memang Tiba-tiba Apa Ya Terinfeksi COVID 19 Aplikasi Tracking Itu Bisa 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 Membantu Tenaga Medis Ataupun Pihak Yang Berwajib Untuk Ngetrack Si Personal Ini Tadinya Berangkat Dari Mana Contoh Kalau Dari Jakarta Berarti Dia Jam Misalnya Hari Ini Tanggal 19 Jam Berapa Jam 6 30 Tadi Dia Berangkat Dari Jakarta Sekarang Jam 8 32 Sudah Sampai Mana Misalnya Sampai Tegal Nah Berarti Ketika Ditegal Itu Dia Sudah Sudah Terinfeksi Positif COVID-19 Gunanya Aplikasi Yang Tracking Itu Tadi Dia Bisa Memberitahu Kapan Si Yang Bersangkutan Ini Berangkat Dari Mana Si Yang Bersangkutan Ini Berasal Otomatis Ketika Pihak Medis Akan Melakukan Penanganan Otomatis Dari Hulu Sampai Hilirnya Bisa Dipegang Semua Mulai Dari Pemberangkatan Di Jakarta Sampai Dengan Akhir Tujuan Di Tegal Nah Itu Fungsinya Aplikasi Apa Namanya Tracking Kalau Itu Kalau Itu Bukan Termasuk Kedalam Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Ataupun Keperawatan Itu Hanya Tracking Tapi Kalau Sudah Halo Dok Terus Kemudian Dan Kawan-kawan Itu Ada Yang Namanya Teman-teman Sering Dengar Yang Namanya Artificial Interagent Atau Percerdasan Buatan Jadi Konsepnya Begini Nanti Juga Saya Akan Saya Perlihatkan Di Slide Konsepnya Begini Teman-teman Pengetahuan Tentang Kesehatan Itu Kan Didapat Seorang Manusia Ataupun Seorang Ahli Dari Proses Belajar Dari Proses Belajar Terus Kemudian Studi Kasus Kemudian Yang bersangkutan Praktek Pada Akhirnya Mengetahui Dan Ahli Di bidang Kesehatan Untuk Selanjutnya Bisa Mendiagnosis Ataupun Bisa Menentukan Penanganan Ataupun Perawatan Nah Kecerdasan Itu Kecerdasan Ilmiah Itu yang Dimiliki oleh Seseorang Ataupun Manusia Itu Ditularkan Atau Di Apa ya Istilahnya Dipindahkan Kedalam Suatu Mesin Yang namanya Artificial Intelligent Itu Kecerdasan Buatan Jadi Ciri-ciri Nantinya Si mesin ini Akan tahu Ciri-ciri Orang Batuk Itu penyakit Apa Ciri-ciri Orang Sesak Nafas Yang Dengan Detak Jantung Sekian Itu penyakitnya Apa Sistem Bisa tahu Dari mana Dari pengetahuan Manusia itu Sendiri Makanya Terciptalah Artificial Intelligent Sampai dengan Pada tahap Aplikasi SIK Sistem Informasi Keperawatan Nah Yang Expert Yang Expert Itu nantinya Akan sampai dengan Aplikasi Form Diagnosis Itu yang Expert Tapi kalau Teman-teman Mungkin Nanti akan Cukup Belajar Sistem Informasi Keperawatan Yang Sifatnya Managerial Apapun Itu Mengelola Tenaga Keperawatan Ataupun Mengelola Data Diagnosis Dari Seorang Pasien Tidak Sampai Dengan Artificial Intelligent Itu bidangnya Orang IT Nanti Teman-teman Nah Sekarang Yang akan Kita Belajari Karena Teman-teman Hanya 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 Kulitnya Saja Kemarin Pak Arian Bilang Saya Berarti Sampai dengan Teman-teman Hanya Tau Rule Bagaimana Sistem Informasi Kesehatan Itu Bekerja Nah Nantinya Endingnya Di akhir Pergulian Ini Ataupun Nanti Setelah Teman-teman Sekalian Lulus Teman-teman Paham Dan Mengerti Bagaimana Cara Kerja Sistem Informasi Jadi Tidak Kaget Kalau Misalnya Di saat Bekerja Nanti Tiba-tiba Dihadapkan Dengan Aplikasi Yang Sifatnya Apa ya Computerize Ya Sering Sekarang Saya menemukan Bahwa Seorang Perawat Ataupun Seorang Tenaga Medis Ahli Di bidang Kesehatan Tapi Mohon maaf Saya bilang Gaptek Di bidang Teknologi Pada Akhirnya Ketika Keadaan Yang Sangat Genting Seorang Perawat Ataupun Seorang Tenaga Medis Diberlukan Untuk Mengambil Keputusan Yang Bersangkutan Justru Malah Sibuk Dengan Pernyataan Gimana nih Kok gak Bisa nih Komputer Ini Gak Bisa Aplikasi Ini Gak Bisa Aplikasi Itu Gimana Cara Pakainya Saya Sering Menemukan Hal Tersebut Tidak Hanya Di Dunia Kesehatan Di Dunia Apapun Itu Entah Mau Di Dunia Engineering Ataupun Di Dunia Kelautan Artinya Bahkan Sampai Dengan Dunia Kesehatan Ini Sangat Sangat Disorot Karena Apa Karena Membutuhkan Keputusan Yang Sangat Cepat Dan Tepat Kalau Bayangkan Seorang Tenaga Medis Ataupun Seorang Perawat Bahkan Dokter Tidak Mengerti Sama Sekali Tentang Kegunaan Teknologi Saat Saat Genting Saat Ini Juga Ketika Butuh Apa Namanya Sistem Diagnosis Ataupun Butuh Penanganan Yang Lebih Akurat Terhadap Pasien Tapi Masih Sibuk Ngurusin Teknologi Apa Jadinya Yang Apa Yang Terjadi Kepada Pasien Saya Tidak Bisa Bayangkan Tapi Yang Jelas Semua Elemen Bahkan Tenaga Kesehatan Harus Benar Benar Tidak Sampai Menguasai Saya Titik Beratkan Tidak Harus Menguasai Tapi Minimal Tahu Dan Bisa Mengoperasionalkan Teknologi Itu Kuncinya Nah Kalau Perkara Untuk Menguasai Dan Membangun Sebuah Sistem Yang Expert Sampai Dengan Artificial Intelligent Itu Sudah Ranahnya Orang IT Oke Sekarang Untuk Sedikit Refreshing Aja Saya Menyetelin Sesuatu Ini Untuk Mudah-mudahan Bisa Untuk Renungan Dan Memotivasi Teman-teman Sekali lagi Saya Mohon maaf Kalau ada Noise Jangan Di Pedulikan Tapi Kalau Sedikit Menganggu Tolong Saya Dimension Ya Hari ini Niliran saya Shift Pagi Saya Bangun Langsung Siap-siap Berangkat Ke rumah Sakit Sebenarnya Rumah Saya Di luar Daerah Satu Jam Perjalanan Dari rumah Sakit Dulu Saya Pulang Pergi Setiap Hari Tapi Semenjak Pandemi Setiap Petugas Kesehatan Dari luar Daerah Disediakan Mes Oleh rumah Sakit Terutama Kalau ada Orang lanjut Usia Atau Anak Kecil Di Rumah Dia Anak Saya Berumur Satu Tahun Sudah Empat Bulan Saya Tidak Bertemu Hanya Bisa Bertatap Muka Lewat Panggilan Video Hati Saya Sebagai Ibu Ingin Pulang Memeluk Dan Mencium Anak Saya Saya Kangen Sekali Tapi Saya Harus Melindungi Dia Saya Tidak Mau Mengambil Resiko Sekecil Apapun Apalagi Sekarang Jalan Sudah Kembali Ramai Tidak Seperti Masa Awal Pandemi Orang Orang Beraktifitas Seolah-olah Pandemi Sudah Tidak Ada Padahal Mereka Tidak Tahu Kondisi Bermas Sakit Seperti Apa Andai Mereka Lihat Apa Yang Saya Lihat Andai Mereka Mengalami Apa Yang Saya Alami Sesampainya Di rumah Sakit Saya Ganti Baju Dan Pakai APD Pakaian Jadi Berlapis Lapis Baju Seragam Kerja Tutup Kepala Masker Goggle Gaun Sarung Tangan Baju Hasmat Masker Lagi Sarung Tangan Lagi Dan Face Shield Ini Sudah Jadi Prosedur Saya Berjalan Ke ruang isolasi Sambil Berharap Hari ini Ada pasien Yang kondisinya Membaik Ada hari-hari Menyedihkan Saat ruangan isolasi Hampir penuh Sementara pasien Positif Terus Mendatang Lawan kami Bukan cuma Virus Lawan kami Juga adalah Rasa lelah Dan kalut Ada hari-hari Yang membuat Putus asa Waktu kami Harus Melepaskan Pasien Bahkan Melepaskan Rekan kerja Sendiri Hati Terasa Sesak Dada Terasa Hampa Ingin Marah Marah Kepada Mereka Yang Abai Dan Takut Takut Saya Jadi Yang Berikutnya Diantarkan Oleh Rekan kerja Ketempat Peristirahatan Tapi Ada juga Hari-hari Baik Saat Pasien Dinyatakan Sembuh Dan Boleh pulang Saya Ikut Bahagia Melihat Wajah Lega Mereka Wajah Lega Karena Diberikan Kesempatan Kedua Oleh Tuhan Wajah Selesai Shift Saya Mandi Di rumah Sakit Berdanti Pakaian Lalu Kembali Kembali Kesperawat Di Jalan Keluar Lagi-lagi Saya Bertemu Kerana Saya Mengerti Ini Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Orang-orang Kembali Keluar Saya Mengerti Ekonomi Harus Berjalan Ada Banyak Orang Yang Pernyataan Hidup Dan Bekerja Cuma Satu Harapan Saya Tolong Tolong Sekali Untuk Selalu Menahati Protokol Kesehatan Selalu Pakai Masker Jaga Jarak Gaji Cuci Tangan Dan Hindari Beraktifitas Luar Yang Tidak Perlu Walaupun Kamu Merasa Sehat Tapi Kamu Bisa Jadi Pembawa Virus Ini 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 Bukan Hanya Untuk Diri Kamu Sendiri Tetapi Juga Untuk Orang-orang Di Sekitar Kamu Terlebih Orang-orang Tersayang Orang-orang Terdekat Kamu Tidakkah Kamu Ingin Melindungi Mereka Juga Sesampainya Di mes Saya Kembali Mandi Dan Ganti Baju Saya Langsung Video Call Dengan Keluarga Di Rumah Saya Dekat Wajah Anak Saya Malah Hanya Melalui Layar Konsel Saya Cium Dia Walau Dari Jauh Saya Ingin Tertidur Sambil Mendengar Suaranya Berharap Bisa Bertemu Dia Di Alam Mimpi Itu Saja Sudah Cukup Untuk Saat Ini Sembari Menutup Mata Saya Berdoa Semoga Esok Pagi Sudah Tidak Seperti Ini Lagi Oke Dari Video Sekilas Ini Saya Cuma Mau Tahu Dari Teman Teman Sekalian Apa Yang Bisa Teman Teman Dapetin Dari Sekilas Cuplikan Spontan Teman Memikirkan Apa Setelah Melihat Seperti Ini Di Dunia Kesehatan Ada Ada Video Yang Sifatnya Non-spon Memberikan Pengumuman Terus Kemudian Memberikan Pengertian Kepada Masyarakat Apa Yang Teman Teman Fikirkan Tentang Itu Dari Segi Apanya Apa 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 Sekilas Sekilas Terserah Teman Teman Ngomong Apa Nanti Baru Akan Saya Jelaskan Kalau Dari Segi Teknologinya Itu Kita Bisa Lihat Teknologi Itu Bisa Mendekat Kedil Jauh Itu Satu Terus Ada Lagi Terus Dari Video tersebut Juga Kita Bisa Dapat Informasi Mengenai Situasi Kondisi Yang Dirasakan Oleh Animasi Tersebut Itu Itu Yang Yang Disampaikan Barusan Kurang Lebih Menyerahkan Apa Yang dimaksud Oleh video Tersebut Sekarang Kita Bayangkan Kalau Pada Akhirnya Pada Akhirnya Biologis Tidak Mungkin Untuk Saling Berkomunikasi Ataupun Saling Bertemu Ya Pada Secara Fisik Ataupun Secara Langsung Tidak Mungkin Bertemu Tapi Yang Namanya Teknologi Sekarang Sudah Maju Bisa Bikin Pengumuman Seperti Ini Video Seperti Ini Ataupun Informasi Seperti Ini Bisa Membuat Sesuatu Yang Sifatnya Menggambarkan Suatu Kondisi Seperti Yang Digambarkan Oleh Video Itu Menggambarkan Suatu Kondisi Dimana Keadaan Kita Manusia Secara Medis Itu Sedang Seperti Apa Yang Digambarkan Oleh Video Nah Sekarang Kalau Ternyata Teknologi Ini Tidak Ada Bayangkan Coba Teman 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 Pelajari Mungkin Sudah Ada Yang Pelajarin Ya Kalau Ternyata Pandemi Ini Sudah Pernah Muncul Namanya Saya Lupa Tapi Virus Yang Sifatnya Pandemi Seperti Sudah Pernah Muncul Di Abad Sebelumnya Sebelum Teknologi Ini Benar Maju Apa Ya Ada Ada Yang Tau Nggak SARS Ada SARS Bukan Yang Sifatnya Yang Sebenarnya Saya juga Harus Mendatak Cari Sifatnya Yang Mendunia Seperti Ini Influenza Virus Influenza Tapi Ada Flu Apa Flu Eropa Saya Lupa Tapi Saya Pernah Baca Bahwa Ternyata Dulu Itu Pernah Ada Siklus Yang Sama Dengan Saat Sekarang Ini Sebentar Saya Coba Cari Ebola Bukan Si Pak Bukan Flu Spanyol Oh Spanyol Itu Dulu Kalau Saya Baca Coba Nanti Teman Tuan Pelajari Lagi Pernah Zaman Dulu Flu Spanyol Itu Mewabahnya Seperti Sekarang Seperti Saat Ini Mendunia Bahkan Artinya Kalau SARS Mungkin Penanganannya Masih Bisa Cepat Dan Siklusnya Pelonjakan Antar Negara Itu Tidak Terlalu Cepat Tapi Kalau Sekarang Ini Sudah Sifatnya Seperti Seolah Olah Satu Dunia Itu Adalah Satu Wilayah Karena Sangat Sangat Begitu Sangat Cepat Saya Coba Sambil Teman Bisa Sambil Searching Saya Juga Penasaran Flu Spanyol Itu Tahun 1918 1918 1918 Bayangkan Bayangkan Keadaan Seperti Sekarang Terjadi Di Masa Itu Ketika Teknologi Memang Belum Benar-benar Mendukung Aktivitas Kesehatan Coba Bayangin Aja Teman-teman Tidak Ada Informasi Setiap Negara Mungkin Sharing Informasi Hanya Dari Kepala Negara Setiap Kepala Negara Mungkin Sharing Calling Ataupun Informasinya Terpusat Tapi Sekarang Dengan Sangat Mudahnya Informasi Itu Bisa Kita Dapat Dari Manapun Dari Siapapun Ya Tentunya Harusnya Dari Orang-orang Yang Mempunyai Dasar Serta Mempunyai Ilmu Yang Mumpuni Untuk Menerbitkan Suatu Informasi Dalam Hal Ini Siapa Tenaga Kesehatan Ya Mungkin Dari WHO Menerbitkan Informasi Yang Seperti Itu Tapi Alhamdulillah Kita Di Zaman Sekarang Yang Dengan Teknologi Yang Seperti Ini Penanganan Kesehatan Penanganan Apa Namanya Terkait Dengan COVID-19 Itu Tidak Terhambat Ya Bisa Harusnya Bisa Ditangani Dengan Cepat Artinya Kalau Sudah Seperti Itu Berarti Ini Zaman Era Dimana Kita Sudah Benar Harus Bisa Benar Menguasai Bidang Apa Yang Menguasai Bidang Kita Masing-masing Kalau Saya Mungkin Bidang IT Saya Harus Benar Belajar Tentang IT Saya Fokus Teman Teman Dunia Kesehatan Mungkin Benar Benar Harus Fokus Apa Namanya Ngurusin Teori-teori Atau Praktik Tentang Kesehatan Karena Teman Teman Sudah Tidak Terbebani Oleh Beban Harus Menyebarkan Informasi Harus Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Karena Sudah Terbantu Dengan Teknologi Nah Makanya Sekarang Beruntung Ini Zaman Zaman Di mana Kita Harus Bisa Belajar Lebih Fokus Dan Lebih Menguasai Tentang Bidang Kalau Zaman Dulu Berarti Masih Dibebankan Dengan Dengan Sesuatu Yang Sifatnya Menyulitkan Saya Harus Berbicara Kepada Negara Lain Mungkin Terkait Dengan Situasi Terkini Di Indonesia Nah Itu Butuh Butuh Proses Yang Panjang Tapi Kalau Sekarang Dengan Adanya Teknologi Dengan Keputuannya Semakin Meningkat Maka Diciptakanlah Teknologi Sistem Informasi Yang Mana Itu Sistem Informasi Itu Sub Dari Teknologi Informasi Si Teknologi Informasi Itu Sendiri Nanti Menyediakan Kapabilitas Ataupun Ability Untuk Saling Sharing Dari Satu Individu Ke Individu Yang Lain Konsep Dari Internet Yang Teman Teman Nikmati Sekarang Ini Sebenarnya Adalah Itu Penghubung Connecting Itu Jalan Cloud Itu Jalan Namanya Kalau Orang Teknologi Kita Sebut Namanya Cloud Itu Jalan Dimana Saya Ataupun Kalian Punya Informasi Tertentu Tapi Bisa Diakses Oleh Orang Lain Itu Yang Internet Fungsi Internet Sebenarnya Seperti Itu Jadi Kalau Tidak Ada Orang Orang Yang Saling Share Maka Internet Sebenarnya Juga Gak Ada Isinya Tapi Karena Ada Individu Individu Yang Saling Membuat Konten Membuat Informasi Untuk Kemudian Bisa Diakses Oleh Orang Lain Makanya Internet Sekarang Banyak Sangat Banyak Informasi Dalamnya Kalau Zaman Dulu Masih Masih Pakai Surat Masih Informasi Harus Pakai Pengumuman Tertulis Mungkin Masih Harus Pakai Triak Triak Ataupun Bikin Pengumuman Secara Luas Kalau Sekarang Simpel Buka Google Cari Apa Yang Kita Mau Klik Bisa Nah Sekarang Kalau Video Yang Seperti Tadi Kita Sudah Katakanlah Kalau Secara Mulut Kemulut Atau Secara Biologis Kita Sudah Tidak Mampu Untuk Menyampaikan Kepada Masyarakat Hal Ini Bisa Mewakili Karena Memang Masyarakat Yang Non Medis Yang Bukan Dari Golongan Medis Mereka Tidak Akan Punya Pengetahuan Yang Terbatas Makanya Kita Ciptakanlah Teknologi Yang Seperti Ini Model Fit Ini Juga Masuk Ke Dalam Teknologi Teknologi Sistem Informasi Artinya Ketika Kita Menyebarkan Suatu Informasi Ataupun Suatu Ilmu Kepada Orang Lain Yang Mana Informasi Tersebut Bisa Dipertanggung Jawabkan Maka Maksud Dari Diri Kita Sendiri Akan Tersampaikan Ini Mewakili Mewakili Ketika Yang Namanya Kecerdasan Alamiah Itu tadi Tidak Memungkinkan Untuk Disampaikan Ya Karena Keterbatasan Kita Saya Teman-teman Sekalian Selaku Manusia Punya Keterbatasan Keterbatasan Waktu Usia Ya kan Terus Kemudian Informasi Tapi Kalau Sudah Media Sudah Sudah Sifatnya Digital Artificial Intelligent Seperti Tadi Banyak Informasi Saya Nyari Kayak Gitu Cukup Satu Menit Dapat Ya Kalau Zaman Dulu Harus Cari Dulu Siapa Yang Ahli Siapa Yang Ngerti Tentang Seperti Ini Tentang Apa Penyebaran Virus Covid Terus Bagaimana Keadaan Harus Cari Orang Dulu Siapa Yang Tahu Baru Di Informasikan Benar Benar Mudah Jadi Untuk Matakulai Ini Saya Tidak Banyak Ngomong Tentang Kesehatan Tapi Bagaimana Cara Mempermudah Operasional Teman Teman Untuk Melaksanakan Tugasnya Mungkin Nanti Saya Banyak Cerita Oke Selanjutnya Beberapa Hal Terkait Dengan Teknologi Informasi Jadi Teknologi Informasi Itu Dalamnya Ada Ada Perangkat Lunak Computer Amanan Ipen Ada Perangkat Lunak Computer Terus Kemudian Sistem Informasi Yang Kita Pelajari Sekarang Yang Ketiga Perangkat Keras Computer Dan Yang Keempat Bahasa Pemrograman Kalau Perangkat Lunak Computer Itu Seperti Contoh Teman Teman Sekarang Pakai Laptop Ataupun Pakai Handphone Itu Ada Yang Namanya Sistem Operasi Mau Pakai Windows 10 K Atau Pakai Windows 7 K Atau Pakai Windows 8 K Itu Namanya Perangkat Lunak Terus Kemudian Yang Sekarang Kita Pakai Zoom Yang Sekarang Kita Pakai Ataupun Teman Teman Lagi Pakai Microsoft Office Terus Kemudian Microsoft Excel Itu Adalah Perangkat Lunak Namanya Mungkin Mungkin Teman Teman Yang Yang Dulu Di SMA Ataupun Di SMK Sebelumnya Pernah Mempelajari Tentang Ini Terus Kemudian Sistem Informasi Ketika Sistem Informasi Itu Berada Pada Skoopnya Lingkup Teknologi Informasi Yang Lebih Rincinya Sistem Informasi Adalah Ketika Informasi Yang Akan Kita Sebarkan Ataupun Sistem Yang Akan Kita Buat Terencana Dengan Baik Dengan Sistematis Yang Tepat Jadi Artinya Nanti Ketika Teman Teman Sudah Masuk Sistem Informasi Keperawatan Secara 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 Umumnya Teman Teman Akan Belajar Bagaimana Fungsi Satu Dengan Fungsi Yang Lain Saling Terhubung Dengan Baik Supaya Satu Grand Grand Master Dari Aktivitas Keperawatan Itu Berjalan Dengan Baik Contoh Kalau Ternyata Mau Ngambil Tindakan Itu Harus Harus Bayar Dulu Si Pasien Berarti Otomatis Sistem Grand Grand Sistem Tata Kelolanya Sistem Informasi Keperawatan Itu Di awal Harus Ada Sistem Bagian Pembayaran Terus Kemudian Dari Pembayaran Memunculkan Notifikasi Kepada Apa Namanya Alokasi Kamar Contoh Saya Tidak Tau Tapi Mudah-mudahan Ini sedikit Menggambarkan Nantinya Yang Lebih Mengerti Adalah Ketika Harus Membayar Kemudian Aplikasi Bagian Di depan Yang Untuk Membayar Membelikan Memberikan Notifikasi Notifikasi Ke Pesan Kamar Misal Contoh Ada Kamar Tersedia Atau Tidak Itu Ada Berapa Kamar Yang Available Ataupun Bahkan Sebelum Bayar Sudah Diberitahukan Beberapa Kamar Yang Available Ataupun Tidak Mendiagnosis Diagnosis Memberikan Data Terkait Dengan Keluhan Terus Dan Sebagainya Barulah Nantinya Si Pasien Itu Akan Diarahkan Ke Poli Yang Bersangkutan Mungkin Sistemnya Akan Seperti Itu Tapi Yang Namanya Sistem Informasi Itu Teman-teman Perlu Teman-teman Pahami Bahwa Sistem Informasi Itu Ada Satu Kesatuan Dari Keseluruhan Itu Kenapa Bisa Dibilang Sistem Informasi Ya Karena Bisa Saling Dari Bagian Satu Ke Bagian Yang Lain Bisa Saring Memberikan Informasi Bisa Saring Memberikan Apa Namanya Notifikasi Bahwa Apa Yang Selanjutnya Harus Dilakukan Bayangkan Kalau Misalnya Sekarang Ini Lagi Lagi Heavy Di rumah Sakit Mungkin Banyak Orang Masuk Rumah Sakit Tanpa Adanya Sistem Informasi Mungkin Pendaftaran Masih Manual Ataupun Fulan Pin Fulan Didaftarkan Diregistrasi Terus Kemudian Dari Registrasi Bawa Kertas Teng-teng-teng Terus Kemudian Taruh Ke bagian Urusan Ruangan Dari Urusan Ruangan Kemudian Ditulis Datanya Terus Masuk Ke bagian Perawatan Sampai Dengan Selesai Nah Itu Bayangkan Bagaimana Kreditnya Kalau Tidak Ada Sistem Informasi Nah Tapi Kalau Ada Satu Aplikasi Yang Mengurus Urusan Administrasi Ada Aplikasi Yang Mengurus Urusan Kamar Ada Aplikasi Yang Mengurus Urusan Perawatan Ada Aplikasi Yang Mengurus Urusan Keputusan Penanganan Kalau Dari Satu Satu Aplikasi Tidak Terhubung Itu Bukan Sistem Informasi Jadi Tau Ya Bedanya Antara Sistem Informasi Dengan Aplikasi Biasa Kalau Aplikasi Administrasi Itu Banyak Jadi Administrasi Kan Paling Mencatat Ya Mencatat Masukkan Data Terus Kemudian Delete Habis Itu Ngapain Lagi Merubah Data Sudah Selesai Tapi Kalau Sampai Dengan Dari Administrasi Terus Menentukan Ketersediaan Kamar Terus Menentukan Dokter Spesialis Mana Yang Harus Dikunjungi Terus Menentukan Apa Penanganan Selanjutnya Terus Menunjukkan Dari Sistem Itu Bisa Nge-print Kapan Anda Kontrol Selanjutnya Itu Kalau Sudah Terhubung Itu Baru Bisa Dinamakan Sistem Informasi Makanya Saya Tadi Bilang Informasi Adalah Ketika Bagian Satu Dengan Bagian Yang Lainnya Terhubung Atau Connecting Sehingga Menghasilkan Suatu Green Aktivity Yang Terstruktur Kalau Hanya Sekedar Aplikasi 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 Tanpa Adanya Hubungan Antara Green Itu Maka Itu Tidak Bisa Disebut Sistem Informasi Itu Hanya Dibilang Aplikasi Administrasi Terus Aplikasi Pencatatan Kamar Catat Hapus Ubah Itu Bukan Sistem Informasi Terus Yang Ketiga Perangkat Keras Computer Teman Teman Pake Laptop Perangkat Keras Pake Keyboard Perangkat Keras Kemudian Mungkin Pake Monitor Eksternal Perangkat Keras Pokoknya Semua Peralatan Teknologi Yang bisa kita Lihat Bisa sentuh Itu Perangkat Keras Ini Hanya Istilah Istilah Saja Yang Mungkin Teman Teman Perlu Tahu Nah Terus Bahasa Pemprograman Dan Data Konstruksi Nah Mungkin Teman Teman Satu Satu Tiga Empat Ini Tidak Akan Belajar Lebih Lebih Dalam Tapi Saya Rasa Wajib Diketahui Karena Supaya Nanti Nggak Nggak Kaget Nggak Gaptek Artinya Teman Teman Ketika Harus Fokus Terhadap Ilmunya Ketika Mendengar Istilah Ini Teman Teman Sudah Nggak Harus Mikir Lagi Ini Apa Ini Apa Karena Itu Akan Wasting Time Semuanya Harus Seperti Itu Semua Bidang Yang Non Teknologi Harus Mengerti Minimal Tidak Harus Sampai Menguasai Bahasa Pemprograman Dan Data Konstruksi Nah Kalau Ngomongin Bahasa Based Bagaimana Aplikasi Itu Bekerja Nah Sekarang Aplikasi Teman Teman Kan Hanya Tahu Dari Segi Luar Aplikasi Bisa Kita Operasionalkan Bisa Kita Pakai Bisa Kita Gunakan Untuk Beberapa Macam Hal Banyak Hal Nah Ternyata Di Dalamnya Itu Ada Yang Namanya Bahasa Pemprograman Gunanya Untuk Apa Untuk Menentukan Fungsi Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Aplikasi Tersebut Ini Tidak Akan Saya Bahas Secara Dalam Tapi Yang Jelas Aplikasi Itu Bisa Bergerak Karena Adanya Bahasa Pemprograman Terus Ada Data Konstruksi Data Konstruksi Itu Nanti Kalau Misalnya Teman Teman Butuh Data Rekamedis Data Rekamedis Itu Menggunakan Data Konstruksi Nanti Mungkin Kan Ada Ada Sendiri Jurusan Rekamedis Mungkin Mereka Mereka Yang Akan Banyak Belajar Tentang Data Konstruksi Kalau Teman Teman Hanya Fokus Terhadap Operasional Keperawatan Dan Pencatatan Biasanya Kayak Gitu Karena Teman Tentunya Seorang Perawat Tidak Akan Dibebani Dengan Pengolahan Data Tapi Untuk Saving Data Ataupun Untuk Bahan Pertimbangan Perawatan Teman Teman Harus Tahu Kalau Misalnya Data Konstruksi Itu Nanti Biasanya Itu Ada Direkamedis Disimpat Kedalam Suatu Sistem Terus Kemudian Apa Namanya Terpusat Dan Bisa Diakses Oleh Siapa Saja Nah Itu Nanti Ada Data Konstruksi Di Dalam Suatu Sistem Informasi Keperawatan Baik Di rumah Sakit Ataupun Di Instasi Kesehatan Yang Lainnya Oke Itu Empat Hal Yang Sekiranya Perlu Dicatar Kemudian Nah Saya Mau Tahu Tadi Saya Sudah Banyak Ngomong Tentang Teknologi Ngomong Banyak Tentang Perkembangan Dari Gambar Ini Saya Mau Tahu Apa Yang Bisa Teman Teman Deskripsikan Dari Gambar Ini Ini Ada Orang Ada Manusia Disini Ada Robot Yang Robot Itu Sudah Pasti Adalah Finalisasi Project Atau Pengembangan Dari Teknologi Nah Sekarang Saya Mau Tahu Coba Menurut Teman Teman Ini Apa Yang Tersirat Dari Gambar Ini Ceritakan Teknologi Itu Gimana Untuk Manusia Bagaimana Teknologi Manusia Yang Digantikan Oleh Robot Gimana Peran Manusia Yang Digantikan Oleh Robot Sudah Lagi Alat Bantu Ya Pak Jadinya Ini Dia Membantu Manusia Lebih Tepatnya Lebih Tepatnya Membantu Manusia Ya Teknologi Informasi Itu Membantu Manusia Dalam Membuat Mengubah Menyimpan Mengkomunikasikan Dan Menyebarkan Informasi Teman Ya Jadi Kalau Yang tadi Yang jawaban Pengganti Manusia Bukan Salah Bukan Salah Tapi Lebih Tepatnya Teknologi Adalah Membantu Manusia Kalau Sampai Nantinya Teknologi Akan Menggantikan Manusia Maka Kecerdasan Itu Akan Mati Kenapa Bisa Mati Bukan Hilang Mati Kenapa Mati Tidak Berkembang Berkembangnya Kecerdasan Itu Adalah Bergantung Dari Seberapa Besar Effort Seorang Manusia Seorang Makhluk Yang Namanya Manusia Ketika Manusia Mempunyai Keinginan Untuk Meng-improve Satu Kecerdasan Yang Dia Miliki Maka Pengetahuan Baru Itu Akan Muncul Pengetahuan Baru Akan Muncul Seiring Dengan Seringnya Manusia Itu Berkritical Thinking Nah Sekarang Robot Atau Teknologi Informasi Itu Suatu Kecerdasan Yang Sifatnya Fix Fix Tidak Bisa Bertambah Atau Berkurang Tanpa Tanpa Peran Manusia Robot Itu Tidak Bisa Bertubah Kecerdasannya Ataupun Berkurang Tanpa Peran Manusia Kalau Ternyata Dari Segini Manusia Menemukan Suatu Teori Baru Suatu Kecerdasan Baru Kemudian Disuntikan Ke Dalam Robot Ataupun Dimasukkan Kecerdasan Itu Ke Dalam Robot Maka Pengetahuan Sang Robot Akan Meningkat Tapi Kalau Manusianya Sendiri Sudah Stuck Ataupun Tidak Menambah Kecerdasannya Maka Robot Juga Akan Stuck Karena Cara kerja Robot Ini Membantu Membuat Mengubah Menyimpan Nah Sekarang Kenapa Saya Masukkan Ke Dalam Robot Karena Robot Bisa Membantu Membuat Bisa Artinya Ketika Teman-teman Kalau Sering Lihat Di Televisi Pabrik Pabrik Mobil Ini Suara Apa Ya Sorry Dari Siapa Nih Dimatikan Dulu Yang Dilingkualnya Agak Kenceng Siapa Ini Loh Hai Dibati 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 Oke Ya Saya Jadi Gak Hanya Terang Ada Ada Gereng Gereng Apa Sini Halo Ya Udah Sip Oke Ketika Yang namanya Robot Ini Membuat Teman-teman Yang tadi Saya Sampaikan Kalau Pernah Lihat Di Televisi Terkait Dengan Pembuatan Mobil Itu Kan Sudah Bukan Lagi Manusia Yang Nempel Nempelin Rangka Sudah Masuk Ke Ranahnya Robot Karena Kenapa Robot Bisa Begitu Karena Manusia Manusianya Yang Punya Konsep Atau Kecerdasan Untuk Merakit Mobil Itu Menanamkan Kecerdasannya Kedalam Suatu Mekanis Atau Robot Makanya Robot Bisa Membantu Manusia Untuk Membuat Artinya Sebenarnya Secara Hakikatnya Siapa Yang Buat Ya Manusia Bukan Robot Ya Ketika Suatu Presisi Atau Suatu Titik Tertentu Ditanamkan Kedalam Suatu Robot Jadi Robot Diterintah Oleh Manusia Atau Disetting Untuk Bergerak Sekian Derajat Ke Kanan Untuk Bergerak Sekian Derajat Ke Kiri Untuk Menerapkan Suatu Rangka Mobil Maka Robot Akan Melakukan Itu Secara Terus Menerus Maka Dari Itu Diperlukan Yang Namanya Mekanis Pembantu Manusia Karena Kalau Manusia Terbatas Terbatas Fisik Mood Terus Kemudian Apalagi Ya Waktu Kalau Coba Kalau Manusia Bandingkan Pekerjaan Manusia Dengan Robot Sifatnya Kontinu Manusia Mungkin Hanya Bisa Sehari Sehari Cuman Tiga Panel Dari Mobil Yang Akan Ditempelkan Tapi Kalau Apa Namanya Robot Tidak Bisa Berkali Kali Nah Sekarang Contoh Pembuatan Pembuatan Masker Mungkin Di China Itu Sudah Menggunakan Robot Sudah Tidak Lagi Pakai Menjahit Tangan Satu Satu Terus Kemudian Alat-alat Yang Sifatnya Medis Yang Lain Kayak Apa Ya Deteksi Jantung Atau Sudah Sudah Benar-benar Mesin Yang Membuat Karena Memang Manusia Sangat-sangat Terbatas Teman-teman Ya Terus Kemudian Mengubah Mengubah Artinya Kalau Saya bilang Tadi Robot Ataupun Kecerdasan Ataupun Suatu Mekanis Akan Berubah Ketika Manusia Tersebut Menginginkan Untuk Berubah Kalau Tidak Berarti Tidak Akan Berubah Nah Sekarang Teknologi Informasi Ini Ketika Di Upgrade Oleh Manusia Diminta Untuk Mengubah Mengubah Suatu Desain Grand Desain Ataupun Suatu Product Maka Dia tinggal Terapkan Pengetahuan Itu Kedalam Satu Mekanis Ya Mekanisme Terus Otomatis Si 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 Teknologi Itu Akan Mengikuti Apa Maunya Manusia Nah Makanya Tadi Saya bilang Memang Tidak Salah Menggantikan Manusia Tidak Salah Tapi Lebih Baiknya Teknologi Itu Membantu Kalau Menggantikan Manusia Berarti Mulai Dari Proses Creating Membuat Ataupun Sampai Dengan Finishing Sampai Dengan Merubah Data Itu Bisa Dilakukan Self By Doing Tapi Keternya Taropo Tidak Bisa Tanpa Peran Manusia Terus Menyimpan Sesuatu Yang Sifatnya Historical Rekam Medis Pasien Di Tahun 2020 Bisa Saja Dapat Dibuka Lagi Di Tahun 2025 Tidak Akan Lekang Tidak 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 Akan Tidak Kalau orang Jawa bilang Tidak 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 Teknologi Ini Punya Kapabilitas Untuk Menyimpan Ribuan Atau Jutaan Tahun Mendetak Jadi Kalau Mungkin Zaman Dulu Dari Rumah Sakit Ataupun Fasilitas Kesehatan Punya Catatan Yang Sifatnya Apa Medical, historical Mungkin dulu-dulunya pakai kertas Ataupun pakai Apalah Alat apalah saya juga kurang paham Tapi yang jelas ketika dulu itu dipraktekan Sekarang ini mungkin banyak yang Losing data Banyak yang kehilangan data Nah sekarang makanya teknologi banyak dikembangkan Untuk membantu manusia untuk remembering Kenapa membantu untuk menyimpan Otak manusia terbatas teman-teman Ya Ingatan kita ini terbatas Paling Misal ada Ada 10 pasien lah Di rumah sakit hari ini teman-teman tanganin Namanya Si A Karena teman-teman setiap hari Nanganin 10 pasien Saya yakin gak usah 10 tahun deh Satu bulan ke depan teman-teman sudah Lupa tentang historical orang itu Kalau orang itu ketemu sama teman-teman lagi Nah itulah kelemahan manusia Makanya teknologi untuk penyimpanan data itu sangatlah tepat di dunia kesehatan Terus Mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi Nah kalau ini sudah sangat-sangat Expert ya Saya bilang kecerdasan buatan tadi artificial intelligence Ketika robot Sekarang sudah mulai muncul nih Robot Yang bisa berkomunikasi dengan manusia Sudah bisa mendeteksi suara siapa Ataupun misal contoh suara saya Robot sudah bisa Oh ini Pandu Wijaya Orangnya Seorang dosen Blah 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 Itu bisa terekam Nah sekarang Harusnya bisa dimanfaatkan di dalam dunia kesehatan Ketika Ada suatu mesin Yang nantinya Akan membantu Sekali lagi Membantu Bukan mengganti ya Membantu seorang dokter untuk Apa ya Conference dengan Pasiennya Mendiagnosis Ataupun Menanyakan apa yang dirasakan Ataupun Meriwayat kesehatannya dulu seperti apa Nah sekarang dengan adanya artificial intelligence Kita bisa kayak gitu Gimana caranya Ya manusia Orang IT yang menanamkan kecerdasan Itu pengetahuan-pengetahuan Dari seorang expert Nah Sorry Saya lupa Saya lupa Memberikan Satu istilah Domain expert Tolong dijatuh Domain expert Domain expert itu adalah siapa Sumber pengetahuan Ilmiah Jadi kalau nanti teman-teman ada Dengar kata-kata domain expert Jangan kaget Ketika seorang robot Seorang robot kesehatan Ya Seorang robot yang menjalankan tugas Diagnosis penyakit Domain expertnya adalah Dokter Domain expertnya adalah Dokter Karena apa? Sumber pengetahuan yang mempunyai pengetahuan itu adalah Dokter Nah robot Robot hanya menampung Pengetahuan itu Pengetahuan yang Yang dikeluarkan oleh dokter Dengan kapasitas yang Melebihi dokter itu sendiri Ya Tetap ada yang namanya domain expert Cuma ada yang namanya artificial intelligence Menyebarkan informasi Ya Sekarang Dengan internet Dengan mouse ya Dengan mouse Teman-teman kalau punya mouse Itu dengan satu kali klik Sudah bisa nyebar email kemana aja Ataupun sudah bisa posting ke internet Yang bisa dibaca oleh orang banyak Sekarang teknologi itu sudah Sudah benar-benar Canggih Sudah benar-benar mumpuni Artinya Kita sudah bisa menyebarkan Sesuatu yang sifatnya benar Mutlak Sesuai dengan Ilmu Kaidah ilmu yang sebenarnya Berarti PR kita sekarang ini Di masyarakat luas Itu adalah Bagaimana masyarakat ini Mengelola informasi dengan cerdas Kemudian Mensikapi informasi dengan tepat Itu PR yang sekarang Sebenarnya Kalau urusan teknologi Teknologi sudah ada Sudah ada yang urus Sudah ada yang urus Nah teman-teman ini mungkin nanti Yang akan banyak Berkecimpung di dunia sosial Harusnya Membangun Suatu trust Atau kepercayaan yang tinggi Bagi masyarakat Terkait dengan Informasi yang mereka dapat Tentunya Dari sumber-sumber yang terpercaya Sekarang Sekarang Di lingkungan saya sendiri aja nih Banyak informasi yang sudah tersebar Terkait dengan COVID Pakai masker Terus kemudian Perkembangan Infeksi virus Di lingkungan kami Masih banyak orang yang tidak pakai masker Ataupun orang yang tidak mau peduli Dengan lingkungannya Nah itu adalah Bagian kecil Yang membuat PR kita menjadi besar Bagian kecil yang membuat Pekerjaan rumah kita menjadi besar Ya Karena teknologi sudah dimanfaatkan Semaksimal mungkin Bahkan televisi sudah banyak Menyiarkan Hal-hal yang sifatnya ilmiah Yang bisa dipahami oleh Apa Masyarakat luas Tapi ternyata sekarang PRnya adalah Ya individu Individual lah Artinya sifatnya personalitas Ya ini PR-PR orang sosial nih Harusnya yang Yang sering nyentil-nyentil nih Nyentil-nyentil Orang-orang yang mungkin Secara Secara Apa Pribadi Bahkan mungkin Menik Secara Secara langsung Menikmati Ataupun Mendapatkan informasi itu Tapi sama sekali Tidak diindahkan Nah itu sebenarnya Hal-hal yang sangat-sangat disayangkan Ya Nah ketika Semua hal ini Semua hal ini dalam Membuat Mengubah Menyimpan Mengkomunikasikan Sampai menyebarkan Itu sudah terlaksana Nah itu tadi Makanya Sistem informasi itu Sangat diperlukan Jadi untuk Kebutuhan Semua ini Ya Oke Apalagi nih Nah Ini sekilas nih ya Sekilas tentang Perkembangan Industri Di Di dunia Artinya Sekarang Mungkin presiden juga Sering sudah bilang Industri 4.0 Jadi Cyber Bicycle System Internet of Things Sama Networking ya Nah kalau dulu Yang pertama itu Dunia masih fokus Terhadap Perkembangan Mechanical Ya Power terus Kemudian Weaving Loom Karena memang Penemuan-penemuan Yang sifatnya Oil Itu masih 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 Harus Harus Dicanangkan Kalau dulu itu Jadi sumber Energi Terus kemudian Pembangunan Pembangunan Energi Nah itu ya Itu perlu 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 Ditingkatkan Kalau dulu Masih Masih Kesitu Pengembangannya Yang waktu Industri 1.0 Terus kemudian Meningkat Meningkat ke 2.0 Ini mass production Assembly line Electrical energy Nah ketika Energi itu Sudah ditemukan Sumber energi Sudah dikembangkan Sudah ditemukan Maka Digunakan untuk Apa Pada akhirnya Dunia Memutuskan Untuk Mengembangkan Produksi Masal Secara besar-besaran Apapun itu Produk terkait Dengan Sifatnya Membantu Manusia Sekali lagi Perkembangan Industri Teknologi ini Adalah Tujuannya Membantu Manusia Terus 3.0 Automation Computers And Electronics Nah sekarang Mulai ini Teman-teman Ketika Industri 1 dan Level 2 Ini sudah Dilalui Ternyata Manusia itu Punya Keinginan Punya Keinginan Segalanya Serba Otomatis Segalanya Serba Mudah Maka Dikembangkanlah Yang namanya Computer Dan Sistem Serta Elektronik Nah Barulah Sekarang Masuk ke Industri 4.0 Cyber Physical System Internet of Things Sama Networking Jadi Dari Otomatisasi Itu Terus Kemudian Kemudahan Terhadap Pengelolaan Teknologi Maka Sekarang Harus Disebarluaskan Dan Digunakan Oleh Berbagai Kalangan Atau Berbagai Profesi Sekarang Kalau Artinya Kalau Setiap Profesi Dulu Saya bilang Dulu Belum Adanya Kesadaran Setiap Profesi Untuk Menggunakan Ini Otomatisasi Komputer Dan Elektronik Nah Sekarang Ternyata Ya Berkembang Makhluk hidup Ataupun manusia Semakin Populasinya Semakin Berkembang Makanya Butuh Yang namanya Bantuan Teknologi Nah Sekarang Mungkin Mungkin Ya Bayangin Aja Secara Keseluruhan Di dunia Ini Saya Nggak Tahu Pasti Tapi Mungkin Populasi Tenaga Kesehatan Ataupun Orang Yang Berprofesi Sebagai Tenaga Kesehatan Entah Itu Dokter Ataupun Perawat Ataupun Dan Sepertinya Mungkin Hanya Bagian Sebagian Kecil Mungkin Dari Seluruh Populasi Makhluk Hidup Di Dunia Atau Manusia Di Dunia Bayangkan Bayangkan Kalau Seluruh Makhluk Hidup Di Dunia Ditangani Secara Manual Oleh Tenaga Medis Yang Komposisinya Hanya Sekian Persen Dari Semua Populasi Dunia Kalau Manual Bayangin Aja Kayak Apa Kroditnya Kayak Apa Susahnya Makanya Di Industri 4.0 Ini Cyber Physical System Itu Sangat Sangat Diperlukan Seperti Sistem Formasi Tadi Plus Kayak Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Kayak Robot Itu Tadi Membantu Dokter Diagnosis Terus Kemudian Apa Namanya Memberikan Memberikan Pelayanan Perawatan Nah Itu Keputusan Perawatan Nantinya Kedepan Keputusan Perawatan Pasien Ataupun Diagnosis Terhadap Pasien Itu Mungkin Sudah Tidak 100% Dilakukan Oleh Manusia Tapi Bukan Berarti Mengganti Fungsi Dari Domain Expert Tapi Dalam Hal Membantu Penanganan Karena Mengingat Populasi Manusia Yang Semakin Berkembang Sekilas Sekarang Ada Sekilas Info Lagi Buat Teman Tren Teknologi Yang Akan Diadopsi Berbagai Sektor Sampai Tahun 2022 Sampai Tahun 2022 Nah Ini Yang Paling Banyak Ternyata User Entity Big Data Analytics Internet Of Things Kemudian Disusul App And Web Enable Market Kemudian Machine Learning Cloud Computing Nah Sekarang Kenapa User Entity Big Data Analytics Ini Sangat Besar Orang Tidak Bisa Bikin Aplikasi Orang Tidak Bikin Satu Product Sistem Informasi Tapi Orang Sangat Membutuhkan Data Simple Tidak 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 Per Besok Minggu Depan Atau Sampai Dengan Setelusnya Berapa Keuntungan Itu Sudah Masuk Ke Data Analytics Tapi Sekarang Dengan Adanya Populasi Yang Besar Perkembangan Industri Ini Yang Masif Termasuk Bidang Kesehatan Maka Sekarang Sudah Masuk Kejamannya Era Big Data Analytics Sama User Dan Entity Kenapa Dibilang Big Data Contoh Data Covid Sekarang Ini Sudah Bebas Bisa Diakses Lintas Negara Bukan Hanya Di Indonesia Di Negara Lain Pun Bukan Hanya Di Internal Negara Mereka Tapi Setiap Negara Bisa Saling Sharing Data Nah Ini Masuk Ke Kategori Big Data Jadi Data Yang Sifatnya Global Dari Seluruh Dunia Bisa Diolah Bisa Diakses Bisa Dirubah Makanya Makanya Kemarin Waktu Sempat Nyimak Waktu Kasusnya Sunda Empire Mereka Ada Satu Kasus Yang Dimana Katanya Merubah Sejarah Di Wikipedia Mudah Kalau Sering Lihat TV Mungkin Tahu Nah Itu Salah Satu Dampak Mungkin Kalau Memang Itu Benar Bisa Dirubah Itu Adalah Dampak Dari Yang Namanya Big Data Karena Data Dari Negara Manapun Dimanapun Itu Bisa Diakses Nah Sekarang Ketika Data Itu Diperlukan Untuk Memberikan Satu Informasi Guna Mengambil Sebuah Keputusan Disini Maka Muncullah Data Analytics Ya Data Analytics Ya Kayak Nantinya Misal Contoh Ada Aplikasi Yang Sifatnya Adalah Mendiagnosa Ataupun Penanganan Itu Sudah Masuk Kategori Data Analytics Karena Berdasarkan Apa Namanya Riwayat Berdasarkan Data-data Sebelumnya Orang ini Pernah Sakit A Orang ini Pernah Jatuh Misal Contoh Pernah Minum Obat Ini Obat Itu Nah Ketika Data itu Semua Dikumpulkan Menjadi Suatu Sebuah Kesatuan Maka Diolahlah Data itu Oleh Orang Ahlinya Kemudian Dimunculkan Informasinya Ternyata Orang Ini Sakit Contoh Dengan Diagnosis Sebelumnya Orang Ini Kena Stroke Terus Kemudian Sebelumnya Yang bersangkutan Pernah Minum Obat Ini Ataupun Pernah Makan Makan Ini Kemudian Punya Track Record Seperti Ini Rekam Medisnya Sekian Minggu Ataupun Sekian Bulan Pernah Di rumah Sakit Ini Dengan Diagnosis Ini Dan Penanganan Ini Nah Ketika Di Sekarang Ini Data Itu Diperlukan Lagi Maka Ada Pengalian Data Sebagai Data Analytics Jadi Kita Tahu Kita Mau Ngasih Diagnosis Terhadap Pasien Itu Tergantung Data Yang Sudah Pernah Record Itu Makanya Sekarang Sangat Sangat Penting Kayak Teman Teman Di Di Kampus Ataupun Dimanapun Pakai Excel Misalnya Masukin Keperluan Pasien Ataupun Keperluan Tugas Itu Sudah Masuk Ke Data Makanya Sekarang Orang Sedikit-sedikit Sudah Pakai Data So Data Ini Bisa Dibilang Paling 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 Apa Namanya Paling Besar Perkembangannya Ini Sekilas Saja Terus Kemudian Nah Ini Saya Ada Ada Contoh Pemanfaatan Big Data Analisis Ya Saya Sambil Putar Saya Kalau Nganjar Senang Ter Video Dari Dari Ini Data Per Sorry Per Januari Januari 2020 Sampai Dengan Juli Kalau Data Terbaru Saya Belum Belum Dapat Datanya Mungkin Nanti Kalau Teman-teman Temu Di Youtube Ataupun Dimanapun Bisa Dipelajari Nah Ini Teman-teman Masing-masing Negara Mempunyai Sistem Informasi Ataupun Tempat Pengelolaan Data Masih-masih Tapi Kita Bisa Tahu Masing-masing Negara Ini Punya Punya Prioritas Kematian Ataupun Perkembangan Covid Itu Berapa Ini Fungsi Dari Sistem Informasi Ketika Semua Negara Bisa Terkonek Maka Contoh Yang Lebih Geren Lagi Dari Indonesia Mungkin WHO Bisa Mengambil Keputusan Penanganan Apa Yang Tepat Dan Dimana Yang Menjadikan Prioritas Makanya Penting Informasi Penting Informasi Disini Bisa Saling Sharing Bisa Melihat Disini Ternyata Contoh Kalau Teman Teman Posisikan Dini Sebagai WHO Mungkin Mungkin Bagi WHO Jadi Kita Bisa Lihat Perkembangan Kematian Di Cina Di Cina Yang Pertama Ini Sebagai Sumbernya Ternyata Dia Paling Besar Setelah Cina Ini Menduduki Peringat Pertama Ada Susulan Disini Jepang Menyusul Ini 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 adalah Informasi Teman Teman Sistem Informasi Yang Mana Setiap Negara Itu Saling Berkaitan Pada Akhirnya Bisa Diambil Kesimpulan Kayak Saya Sampaikan Tadi Mana Yang Harus Ditangani Secara Perniunitas Mana Yang Tidak Setelah Pada Akhirnya Cina Ini Naik Tadi Jepang Ini Naik Memang Tapi Tidak Terlalu Tinggi Pada Saatnya Sama Korea Selatan Khusus Kenaikan Jepang Secara Tiba Tiba Karena Memang Apapun Itu Masalahnya Tapi yang Jelas Bisa Jadi Mungkin Masalah Masalah Sekitar Memang Tidak Menulis Terkait Dengan Kita Kampanyekan Selaku Terlaku Siapa Ini Kan Bisa Dilihat Jadi Sebenarnya Orang 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 Sifat Kelas Sudah Lebih Tinggi Daripada Suatu Negara Melihatnya Data Gini Aja Untuk Mengambil Keputusan Jadi Ini Gak Hanya Gerak Sendiri Teman Teman Masing Masing Negara Melaporkan Masing Masing Negara Sibuk Sibuk Melaporkan Ini Dimasukkan Kedalam Sistem Bisa Diolah Datanya Inilah Yang Namanya Data Analytical Dari Semua Grand Data Masing Negara Kita Bisa Analisa Berarti Dengan Analisa Ini Cina Tetap Naik Tapi Kemudian Itali Naik Secara Drahtis Menyusup China Ada Yang Aneh Di Sini Amerika Ternyata Jauh Lebih Drahtis Daripada Itali Maka Dengan Adanya Sistem Informasi Ini Yang Tadinya China Adalah Prioritas Penanganan Untuk COVID-19 Berubah Teman-teman Jadi USA Yang Sekarang Diburitaskan Untuk Penanganan COVID-19 China Tetap Naik Tapi Melambat Tapi Amerika Dengan Cepatnya Masifnya Naik Otomatis Perhatian WHO Teralih Ke USA Kalau Misalnya Tidak Ada Informasi Tidak Ada Sistem Informasi Yang Bantu Orang Orang Yang Tergit Keputusan Itu Saya Rasa Tidak Akan Keputusan Tidak Akan Setepat Sekarang Mungkin Kalau Zaman Dulu Terjadi Seperti Ini Asungsinya Sampai Dengan Sekarang Mungkin Masuk China Yang Akan Dikar Prioritas Tapi Ternyata Tidak Seperti Kita Bisa Cepat Minggu Lalu Minggu Dari Cina Apa Namanya Banyak Terimakasih Virus Covid Ini Ternyata Sekarang Bivu Ini USA Tidak Bulan Depan USA Para Jumlah Terpapan Maka Otomatis Penanganan Ini Sekarang Cina Sudah Tidak Peringkat Sembilan Pada Akhirnya Otoritas Penanganan Covid 19 Bisa Jadi Dikembalikan Terhadap Negara Masing-masing Ataupun Perlambian Dari Lembaga Internasional Beralih Belum USA Yang Malah Disini Ini Kata Yang Ternyata Kerajaan Dari Setiap Negara Yang Saya Konsen Pada Video Ini Bukan Lagi Covid Bukan Lagi Jumlah Tapi Tahan Lagi Sama Sistem Informasi Ketika Sistem Informasi Kerja Dengan Maka Sistem Informasi Makan Memberikan Berita Yang Paling Dan Bisa Membantu Manusia Tetapi Tuhan Sampai Dengan Sekarang Mungkin Sampai Dengan Bulan Ketika Maka Masih Masih Naik Terus Di Amerika Saya Sediri Memang Ternyata Untuk Kompetan Yat Jelas Di Jangan Teman Teman Bisa Berikan Sistem Sistem sorti Sangat Sama Tapi Selamat Oke, selamat menikmati Nah, jadi Ini guys juga ikut petang India Oke, dari sini teman-teman bisa tahu ya Ternyata sistem informasi itu sangat-sangat penting Sangat-sangat dibutuhkan Sekarang kita lanjut ke Why? Sistem informasi Saya sudah banyak panjang lebar tadi cerita Yang pertama pastinya Globalisasi Globalisasi itu menuntut kita untuk bisa sharing informasi Globalisasi sekali lagi menuntut kita Untuk bisa saling sharing informasi Saling mendapatkan informasi antara individu satu dengan individu lain Bahkan untuk dari negara satu ke negara yang lain Itu tuntutan dari globalisasi Ketika tuntutan perputaran data itu tinggi Atau kebutuhan data sharing informasi itu tinggi Ternyata didukung dengan perkembangan teknologi Untuk memudahkan proses pertukaran informasi tersebut Perkembangan pengetahuan Tadi saya bilang di awal Globalisasi itu sharing informasi Sekarang kaitannya dengan perkembangan pengetahuan Pengetahuan tentang keperawatan nambah Penemuan-penemuan teori baru di dunia kesehatan nambah Otomatis informasi yang akan di share Ataupun yang akan diputar di era globalisasi semakin banyak So kita perlu perkembangan teknologi yang memadai Terus kemudian sekarang kalau teman-teman Saya mention sengaja disini ada tuntutan pelayanan Artinya sebenarnya tidak hanya sekedar di dunia kesehatan Kalau pelayanan Dimanapun lah untuk dunia bisnis Pelayanan terhadap klien, customer Ataupun di dunia pendidikan Bahkan seperti saya kalau dosen untuk melayani mahasiswa Nah sistem informasi ini Grand lendingnya Ataupun konsepnya berdasarkan keempat Empat poin ini Globalisasi, perkembangan teknologi Perkembangan pengetahuan, tuntutan pelayanan Ketika teknologi ini berkembang Bayangkan Tidak ada informasi yang mau di share Percuma juga Sebaliknya Kalau informasi atau penemuan Banyak sekali dilakukan oleh manusia Karena pemikiran kita berkembang Teknologinya tidak ada Berarti semuanya sia-sia Sekarang tuntutan pelayanan Bagaimana informasi atau ilmu itu berguna bagi orang lain Ternyata sistem informasi itu Bisa nih Meng-cover semua ini Oke Terus Sistem informasi Sekumpulan elemen yang saling terkait Atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan Ini punyanya kadir 2014 Nah ini Yang tadi saya sampaikan di awal Saya terbiasa gitu Nyampein di awal Tapi nanti di akhirnya baru Baru dikasih lihat Slide-nya Tapi yang jelas Secara konseptual Saya sengaja saya tidak Cepat-cepat menyampaikan Tulisan Karena Saya kurang-kurang setuju dengan Ilmu yang sifatnya Mungkin-mungkin Tidak Saya tidak bisa bilang seperti ini Di dunia kedokteran Tidak bisa Karena memang ada ilmu-ilmu yang harus dihafal Tapi kalau ilmu yang seperti ini Model-model teknologi seperti ini Saya kurang setuju dengan orang-orang teknologi yang menghafal Tapi kalau kesehatan mungkin karena memang Teori yang wajib dihafal Ataupun untuk satu titik Satu di mana mereka harus hafal Ya wajib Tapi kalau ini Saya minta teman-teman harus faham Jadi tidak harus sama persis dengan apa yang ditulis di sini Tapi faham Artinya Ketika Memperbicara tentang apa yang Yang namanya sistem informasi Berarti Elemen Kumpulan elemen yang sering terkait Atau terpadu dimasukkan Untuk mencapai satu Grain Grain pekerjaan Yang tadi sudah saya diterangkan Di awal tadi ya Terus Aslinya Dulunya Dari bahasa Sistema Kesatuan yang terdiri dari komponen Atau elemen yang dihubungkan bersama Untuk memudahkan Aliran informasi Ya contohnya tadi Yang di awal sudah saya sampaikan Kayak ada sistem informasi di rumah sakit Ada administrasi Ada penentuan kamar Ada penentuan diagnosa Terus kemudian Menentukan dokter siapa Yang akan menangani Nah itu kalau sudah dalam satu kesatuan Dan saling terhubung Baru bisa dinamakan Sistem informasi Kalau tidak Saling terkait Dalam mencapai suatu tujuan Berarti bukan Sistem informasi Gitu Simpelnya seperti itu Terus Sekarang Sudah Saya banyak terangin Tentang informasi Terus kemudian ada keperawatan Hubungannya apa Jadi kombinasi dari ilmu komputer Informasi dan keperawatan Itu disusun untuk mempermudah Manajemen pengambilan data Dan pelaksanaan asuhan keperawatan Ini sudah spesifik nih teman-teman Kalau tadi saya berbicara tentang Grand Technology Sekarang sudah Sudah Fokus ke dalam Urusan keperawatan Artinya teman-teman Jangan alert Terima kasih telah menonton